Halo teman-teman, kenalin saya Burhan Alfironi Muktamar. Saat ini saya ingin berbagi tips di channel saya Belajar Baru Burhan. Nah, saat ini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita membersihkan latar belakang gambar produk kita ketika mau upload produk di Lazada. Nah, di sini sebenarnya Lazada sudah mempunyai fitur untuk membersihkan latar belakang gambar kita apabila memang background gambar kita itu belum bersih. Nah, caranya ketika teman-teman ingin menambahkan produk, kemudian kita menambahkan gambar. Kita coba ambil gambar di sini. Nah, ketika thumbnail-nya ini disorot, maka nanti akan ada ikon kecil seperti gambar pensil ini. Ini bisa di klik. Nah, kemudian di bagian bawah, di bagian editor gambar, teman-teman bisa klik ini, hilangkan latar. Nah, kita akan menunggu proses loading dari Lazada ini. Nah, Lazada itu sudah punya AI untuk mendeteksi objek produk kita. Sehingga gambar di luar objek tersebut akan dihilangkan, sehingga gambar kita bisa lebih fokus dan bersih. Nah, ini juga akan meningkatkan fokus oleh customer-customer kita itu kepada produk kita. Nah, teman-teman bisa simpan. Apakah ini hanya berlaku untuk gambar utama saja? Tidak. Kalau teman-teman misalkan upload gambarnya itu lebih dari satu, misalkan kita coba lagi, misalkan upload gambar yang ini. Ini juga bisa kita edit. Ini juga bisa kita edit, menghilangkan latarnya. Pilih yang di sini, hilangkan latar. Sama seperti tadi, kita tunggu loading-nya cukup cepat ya. Nah, misalkan juga di sini itu juga ada rasio potong, ya kan? Kita bisa memotong gambar kita. Jadi, misalkan, aduh ini gambarnya kok di atas kepalanya didanya terlalu jauh banget. Ini tidak proporsional, tidak enak di mata. Ini kita bisa potong, misalkan saya pengen satu banding satu, square artinya gambarnya. Kemudian saya potong segini, biar dia lebih terfokus pada gambarnya. Maka tinggal ketik, klik, klik selesai. Nah, seperti ini. Gambarnya pun sudah di edit. Nah, sekarang dia jadi lebih, apa namanya, lebih profesional kita lihatnya. Backgroundnya lebih bersih, seperti itu. Gampang sekali, nggak usah menggunakan Photoshop ataupun yang lainnya, karena si Lazada itu sudah menyiapkan fiturnya, tinggal teman-teman memanfaatkan aja. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tips berikutnya. Bye.